Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kaitan kita di kesempatan hari ini kan membahas tentang Konsep Feminism dan kaitannya pula dengan gender ya Tadi dibahas tentang Feminisme dan Feminisme Islam Sebagai sebuah gerakan yang awalnya memang sebagai sebuah gerakan sosial politik Untuk mencari keadilan yang awal-awalnya berkembang di Perancis ya Karena kata-kata Feminism itu kan dari bahasa Perancis awal mulanya Kemudian berkembang menjadi sebuah bahasa dunia Jadi gerakan sosial politik untuk mencari keadilan Di tengah-tengah rasa subordinasi lelaki terhadap wanita Jadi gerakan awal yang muncul ketika itu ialah murni untuk mencari keadilan Dalam perkembangan berikutnya kemudian ada banyak versi ya Tentang gerakan Feminism itu ada yang sangat radikal Radikal itu ya mencoba untuk membalas dendam terhadap Perlakuan subordinat lelaki ini kepada wanita Sehingga kemudian ingin paling tidak menyamaratakan Dan kalau bisa bahkan melebihi lelaki itu sendiri Jadi istilah kata wanita tidak mau kalah dengan lelaki-lelaki Ini sebuah gerakan Feminism yang radikal ya Paling tidak sama Tidak ada pengetualian Kecuali hanya pada persoalan tertentu yang tadi disebut dengan Karakter biologis ya bisa menyusui Bisa mengandung ya bisa melahirkan Oke itu memang tidak bisa diganti Daripada pengertian peran sosial Peran politik itu bisa meratakan bahkan melebihi Ya tidak ada pandang beda apa namanya Sek atau gender ya Dan tanpa perkecualian Jadi ada nilai radikal disitu karena memandang tidak ada batas ya Dan bahkan lelaki perempuan itu sama persis Kalau bisa ya melebihi kalangan lelaki-laki Ini sedangkupanya untuk balas dendam Secara sosiologi politik ya Karena sejarah kelamp wanita memang dalam sejarah kelampau itu adalah Wanita makhluk yang tertindas Bukankah pada masa-masa Islam awal juga wanita itu kan Serantiasa menjadi objek yang ditindas ya Di kalangan katur kurais Sampai kepada masa kolonial Bayangkan pada masa kolonial Bukankah juga wanita masih terkuntung, terpenjara Dan itu yang kemudian disuarakan oleh Irak Artini kan Seperti kata pemakala si Dina tadi bahwa dia merupakan tokoh emansifatoris ya Tokoh feminism Yang memperjuangkan hak-hak kesamaan, berajat Dalam soal sosial politik ya dan bahkan pendidikan Buku yang terkenal Habis gelap terbilah terang Itu kan surat-suratnya yang dia kirimkan ke aktivis feminism di Belanda Yang kemudian ditetukkan menjadi buku habis gelap terbilah terang Nah dalam perkembangan berikutnya kemudian ada upaya untuk mencari keadilan itu tidak harus menyamaratakan laki perempuan Tapi lebih kepada persoalan bagaimana menyeimbangkan secara proporsional Nah dalam konteks ini maka kita perlu belajar, perlu mengkaji bagaimana teori seciku murata Sebagai seorang wanita muslim Tapi semangat dan niat Serta motivasi dia untuk mengkaji Islam secara adil dan kebeti Itu patah diberikan apresiasi ya Dalam hal ini dia sangat tertarik ketika awal-awal melihat kenapa laki-laki punya kesempatan bisa mengawini empat wanita sekaligus kok wanita Tidak Ada apa dibalik itu semua ya Dan dia merupakan orang yang pertama kali mempelajari secara serius tentang hukum Islam Atau jenis korebensi Islam Dan jangan lupa seciku murata itu pembimbingannya Toshiki Isusu yang dulu pernah dibahas Jadi itu pembimbingnya itu ya Jadi murid dari Toshiki Isusu adalah seciku murata Dia menulis buku yang diberikan video Getau of Islam Sebuah kajian kosmologis dalam Islam Maksudnya melihat apa Melihat konsep bagaimana peminism dalam Islam itu Jadi cukup menarik ya Dalam konsep berkeadilan dalam perspektif Islam itu Dia mengetengahkan bagaimana konsep kosmologi Islam Bahwa konsep kosmologi alam Itu kan sangat mendasari pemahaman kita kepada unsur keseimbangan serta keadilan Tidak ada ungkapan yang paling mewakili suatu bentuk keadilan Kecuali istilah alam Bukankah alam itu adalah langit dengan bumi Ya Tidak pernah kemudian langit berdiri sendiri Kecuali juga ada bumi di situ Demikian pula dengan bumi tidak Tidak disebutkan secara mandiri Kecuali kemudian sering diklamin dengan kata-kata langit Maka ada sebuah upaya untuk mengembalikan keadilan Dalam konteks saling melengkapi Sebagai sebuah kesempurnaan Jadi konsep getau orkislamnya secukur muraka Itu saya kira memiliki inspirasi yang cukup baik Untuk kita kaji ya Dalam konsep kosmologinya Al-Quran Konsep kosmologinya alam Bahwa bukankah Allah menciptakan langit dengan bumi Sebagai sebuah equilibrium ya Equilibrium sebagai sebuah keseimbangan Yang tadi pemakala kedua ya Sudah mengetengahkan itu Nah sama pula ketika membicarakan soal Laki dan wanita Atau pria dan wanita ya Itu juga bukan dalam prosi kemudian Atas bawah atau bawah atas Tapi dalam konteks equilibrium Bagaimana kemudian Laki wanita atau pria wanita itu Merupakan sebuah kesempurnaan yang saling melengkapi Yang kemudian dengan saling menyempurnakan Itu terwujud sebagai suatu bentuk kehidupan yang harmonis Ya tidak mungkin dong laki-laki sendiri tanpa ada wanita Ya tidak mungkin dong kemudian laki-laki sendiri Tanpa harus bersama dengan wanita Makanya konsep kawin itu merupakan sunnah nabi Siapa tadi yang belum kawin Harus segera karena sunnah nabi itu kawin Jadi kalau gak kawin itu sama artinya Tidak mengikuti sunnah nabi Meneregibahan sunnah di palaisa Palaisa mini Jadi segera ya di pesan ini Ya tetapi kalau memang gak ada ya Apa boleh bulat lah ya Tapi memang harus dinyatkan paling tidak Jadi konsep kosmologinya Quran Kosmologinya Islam itu diambil Untuk memahami bagaimana hubungan Relasi antara laki wanita Ya pria dan wanita Ini penting sekali Karena dia berangkat dari konsep kosmologinya Quran Konsep langit dengan bumi Pertanyaannya adalah Mana yang lebih mulia langit atau bumi Bumi atau langit Tidak ada yang bisa kita muliakan Kecuali dua-duanya mulia Karena tidak mungkin dong langit sendiri Bumi sendiri Tapi langit dan bumi sebagai seimbangan Al-Imran surah 3 ayat 90-91 Itu maka sebuah tanda Dari Tuduh Saharan Allah Jadi memang Tidak bisa digoda pisahkan Jadi posisi laki wanita Bagi kan posisi langit dengan bumi Saling melengkapi Tidak bisa kemudian diposisikan Mana atas mana bawah Oke mana yang sub dan mana yang sub Tidak bisa tapi saling melengkapi antara keduanya Yang menarik bahwa Perhatikan di beberapa penyataan kutipan Quran Yang disebutkan disitu Lesejukumurata Ada banyak ayat yang menyedul Tentang bagaimana Quran itu berbicara Tentang penciptaan secara Berpasangan Ada banyak ayat ya Misalkan pada surat Al-Gharyat 49 Segala sesuatu itu Yang menciptakan Berpasangan Jadi tidak ada yang kemudian Secara parsial Dalam satu kesatuan Yang tidak punya koneksi Pasti ada pasangan Laki wanita Kria wanita Langit dengan bumi siang Dengan malam Surga neraka Baik jahat Ya kan malekat Dan setan Manusia dan jin Jadi ada saling Berpasangan Pada surat Yasin Yang kita baca Surat yang ke 36 Subhanallah Semua kami ciptakan secara Berpasangan Jadi tidak ada yang Tidak punya pasangan Nah ini yang penting Yang perlu kita garis bawah Bahwa secikumurata Punya kesadaran kosmologis Punya kesadaran Ekulibrium Memandang Alam semesta Sebagai sebuah konsep Yang mendasari Persepsi dia Tentang Pasangan hidup Antara wanita Dengan pria Jadi ini lebih Lebih kepada Cui Teologisnya dia Jadi konsep Kosmologis Teologis Sajiku Murata Terhadap Peran Pria dan wanita Dalam perspektif Islam tentunya Meskipun dia Seorang wanita Muslim Tapi kita kan Tidak antipati Kepada orang Tapi pemikirannya Sepanjang itu Cukup baik Untuk dikembangkan Kenapa tidak Oke Kemudian yang ketiga Bahwa Pelatuan kita itu kan Kemudian Yang membedakan Bukan kepada Persoalan gender Apalagi sek Bukan itu yang membedakan Tapi dia juga mengakui Bahwa yang membedakan Ialah ketika Dia memfungsikan hidupnya Dalam konteks Yang bermanfaat Ya dalam konteks Ini maka Quran itu kan Menyebutkan Bahwa Siapa saja Yang berbuat Soleh Yang berbuat Baik Baik laki Maupun perempuan Maka Dia yang berhak Memperoleh Kehidupan Yang terbaik Ini bukan soal Gender Bukan soal Sek Tapi soal Bagaimana Dia bisa Memfungsikan Dini secara Kolaboratif Ya Antara Laki dan wanita Dalam porsi yang Memang khas Buat dia Bukan seperti Kalangan Pemunisim radikal Yang memaksakan Persamaan Kesamaan persis Ya dengan Laki-laki Tapi Tanpa Mengindahkan Apa yang menjadi Karakteristik Wanita itu Sendiri Maka tidak ada Emansipasi Dalam arti Kesamaan Biologis Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Maka Yang dipaksakan Kemudian Laki-laki Pengen menjadi Perempuan Ya Atau Perempuan Pengen menjadi Laki Itu Tidak Bisa Makanya Pungsai Itu Tidak Ada LGBT Itu menjadi Hak Yang bukan Alami Kodrati Itu melanggar Ya Karena Orang Tidak Bisa Diterang Seksualitaskan Makanya LGBT Itu Bertertangan Dengan Hak Kodrati Laki Dan Kodrati Wanita Itu Sendiri Dan Quran Sangat Mencela Itu Ingat Bagaimana Kasus Kaum Sodomi Pada Masa Kaum Nabi Nuh Yang Akibat Dari Perlakuan Mereka Yang Bebas Terjadi Rateran Seksualitas Kemudian Azab Allah Menimpa Mereka Dan Nabi Nuh Berdoa Ya Allah Hapus Semua Mereka Di Permukaan Bumi Jangan Sampai Satupun Tertinggal Satupun Jangan Kau Sisakan Pokoknya Dihabiskan Semua Kerna Perbuatan Yang Menentang Kodrat Alamnya Dan Kodrat Psikologis Wanita Dan Laki Itu Sendiri Terima Terima kasih Pak 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 Iskandar Yang memberikan Penjelasannya Penjeraan pada Kedua Semua sub indo by broth3rmax